Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan selamat berjumpa kembali dalam program resepi hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk sejenak mendengar pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita dengarkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, setiap kali kami menerima kesempatan untuk memasuki hidup yang baru pemberianmu, kami rindu untuk mendengar sapaan serta pengajaranmu. Supaya hari lepas hari kami mengalami pembaruan hidup dengan memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapanmu. Oleh sebab itu, saat ini ketika firman Tuhan siap ditaburkan, Utuslah rohmu yang kudus menolong setiap kami yang merindukan pengajaranmu, dimampukan untuk menerima, memahami, serta melakukan pengajaran-pengajaranmu ini di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, firman Tuhan, pagi hari ini kita terima dari kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan yang ketiga demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah papamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara, indikasi oleh Tuhan, Berkat adalah kata yang sangat sering kita katakan. Karena setiap berdoa, berkatlah yang selalu kita minta pada Tuhan. Berkat kita pahami sebagai pemberian Tuhan yang baik. Pemberian Tuhan yang berguna bermanfaat bagi kita. Dan lawan dari berkat adalah laknat atau kutub. Yang kita pahami sebagai keadaan yang jelek, kesengsaraan, kesusahan, serta penderitaan. Saudara, ayat 3 dalam bacaan kita menyebut kutub sebagai lawan dari berkat. Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi semua kaum. Artinya, melalui Abraham, orang banyak akan mengalami kehidupan yang baik, yang sejahtera. Ini berarti bahwa hidup Abraham harus berguna bagi orang banyak. Dan untuk menjadi berguna bagi sesama. Abraham sekeluarga harus menampakkan kehidupan sebagaimana yang digendaki oleh Tuhan yang telah memanggil dia menjadi pengikutnya. Saudara, dari ayat yang ketiga, kita juga menerima pengajaran bahwa ternyata berkat itu juga berasal dari manusia. Tuhan Allah mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya, bahwa orang banyak itu pun dapat memberkati Abraham dan keluarganya. Yaitu ketika kehidupan orang banyak itu bisa merasakan kebaikan dan manfaat dari kehadiran keluarga Abraham. Dan kebaikan hidup keluarga Abraham akan mengalir dan dapat dirasakan oleh orang banyak ketika keluarga Abraham hidup selaras dengan rencana Allah. Sebaliknya, saudara, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang lain juga dapat mengutuk Abraham. Artinya, ialah bahwa orang-orang tersebut akan mencelak kehidupan Abraham ketika dia tidak dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang-orang yang dia jumpai dalam perjalanan kehidupannya. Dan hal ini terjadi jika Abraham tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa mendambakan berkat Tuhan atas hidup kita. Dan melalui firman Tuhan ini, kita menerima pengajaran bahwa berkat yang kita minta pada Tuhan itu dialirkan dan disempurnakan melalui orang-orang lain yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Yaitu, ketika hidup kita pun dapat memancarkan kebaikan bagi sesama. Dan hidup yang berdampak kebaikan ini hanya dapat terpancar ketika kita mau hidup selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita dengan kesungguhan berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Amin